3 prank yang berujung kematian Telepon iseng dari penyiar radio Jacinta Saldanha, perawat rumah sakit di London, asal India, ditemukan tewas bunuh diri pada tanggal 7 Desember 2012 Penyebab dari kematiannya, Jacinta merasa bersalah lantaran memberikan informasi ke publik yang seharusnya menjadi profesi Semua ini akibat dari keisengan dua penyiar radio Australia yang menelpon dan mengaku sebagai ratu dan pangeran Wales Yang menanyakan tentang kesehatan Catherine, Duchess of Cambridge Yang saat itu menjadi pasien di sana Dengan percaya Jacinta menjawab semua pertanyaan kedua penyiar radio tersebut Yang saat itu dilakukan secara on air SMS palsu Seorang remaja berusia 11 tahun yang bernama Tyson J. Bench menjadi korban prank oleh pacarnya sendiri Pada saat itu Tyson mendapatkan pesan singkat yang mengatakan bahwa pacarnya telah meninggal dunia Tyson begitu percayanya sehingga merasa terpukul dan sedih mendengar kabar tersebut Entah apa yang merasuki pikirannya, Tyson pun ikut mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri Menutup rambu lalu lintas Pada Agustus 2012, dua orang remaja dari Ohio, Amerika Serikat Dengan sengaja melakukan sebuah prank Yaitu menutup tanda berhenti rambu lalu lintas Malangnya yang menjadi korban prank tersebut tanpa diduga adalah dua orang lanjut usia Yang tengah mengendarai mobil Akhirnya terjadilah kecelakaan mobil Yang merenggut nyawa Jane C Yang berusia 81 tahun Dan juga sang kakak yang berusia 85 tahun Mary Spengler Terima kasih telah menonton